Tidak hanya di wilayah perbatasan saja, guru-guru kita menghadapi banyak kendala. Bahkan di Pulau Jawa masih banyak guru yang mengajar dengan serba keterbatasan. Setiap hari Agus Eko Setiawan harus melewati jalan rusak dan berlubang untuk sampai di tempatnya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdotul Ulama II di Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mengajar di sekolah yang berada di dataran rendah, di pinggiran sawah dan sungai, banjir menjadi tamu langganan saat sedang berlangsung kegiatan belajar-mengajar. Walaupun sekolahan kami terkenal banjir dan keterbatasan yang ada di sekolahan kami, kami dari pihak guru tetap bersemangat untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak kami karena kami melihat dari semangat anak-anak ketika anak-anak datang, ketika anak-anak belajar, mereka antusias mengikuti pembelajaran. Meski telah menjadi kepala sekolah, hingga kini Agus Eko Setiawan masih berstatus sebagai guru honorer. Harapan saya pribadi sebagai seorang guru, terutama guru honorer, yang mengajar di daerah terpencir dengan keterbatasan sekolah yang ada, namun tetap semangat dalam memberikan pembelajaran. dan juga harapan kami bagi guru, teman-teman guru semua, terutama pada Hari Guru Nasional ini, kita harus memberikan atau mencurahkan segenap jiwa raga kita, ilmu kita, untuk anak-anak generasi penerus. Bukan hanya soal status guru honorer atau sekolah yang sering kebanjiran saja yang menjadi kendala. Menurut Agus, sekolahnya hingga kini masih kekurangan ruang kelas. Hanya ada lima ruang kelas sehingga ada ruang yang harus disekat untuk digunakan menjadi dua kelas. Di momen peringatan Hari Guru ini, Agus berharap ada perhatian yang lebih bagi para guru yang mengajar di daerah terpencil, daerah pelosok, dengan berbagai macam keterbatasan. Rahman Pratama, Jelacap, Jawa Tengah.